Jalan Tol Buka merupakan implementasi poin ketiga nawacita, yakni daerah yang masuk kategori 3T, artinya terluar, terdepan dan tertinggal, dengan begitu diberikan prioritas lebih untuk pembangunan infrastruktur secara fisik. Infrastruktur Jalan Tol khusus Sigli Banda Aceh dan Jets pada umumnya, hal ini bagian kerjasama semua pemangku, kepentingan dan banyak melibatkan instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Seperti Menko Perekonomian, Kementerian Pur, BPN, Kepepip, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan lainnya, infrastruktur Jalan Tol Sigli Banda Aceh termasuk wujud sinergi antara unit pengelola aset dan unit pengelola investasi. Presiden Jokowi berharap Jalan Tol Sigli Banda Aceh akan dijadikan Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera, akses ke Banda akan semakin mudah dan cepat. Konektivitas semakin lancar, dan terhubung dengan transportasi udara, ke depan pergerakan barang dan orang lebih cepat, biaya akan lebih efisien, dengan begitu pertumbuhan ekonomi antara titik yang satu dengan titik lainnya, akan terhubung lebih cepat sehingga perekonomian akan bergerak lebih cepat, kata Presiden Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!